Halo guys, balik lagi dengan gue Ong90 dan sebelumnya sorry banget karena di minggu ini gue jarang upload video karena untuk di relive bener-bener sibuk banget guys, semoga aja untuk minggu depan udah gak terlalu sibuk lagi dan mulai aktif lagi untuk upload video dan di video kali ini gue pengen share lagi gimana caranya serang naga Red Velvet di guild battle sebenernya gue udah banyak banget untuk share video guild battle dan itu kalian bisa cek aja di playlist, cuman ya karena tenggelam mungkin kalian males banget buat cari dan sekarang gue pengen share untuk 2 tim aja yang pertama untuk tim yang level 10 ke bawah dan yang kedua ya untuk level 10 ke atas mungkin sampai 16 ke bawah lah guys dan itu tim yang pertama yang seperti ini, ini untuk 10 ke bawah sebenernya di gue ini 9 ke bawah sih dan untuk level 10 itu masih kayak 50-50 karena untuk icecan levelnya dari cookie-cookienya ini masih bolong-bolong guys ini masih icecan 6, ini icecan 1, icecan 2 atau bintang 6, bintang 7 lah kalau misalkan ini full bintangnya bintang 10 semua ini gue yakin banget kalian bisa di level 10 cuman kalau misalkan masih gini, gue aja masih 50-50 guys kadang ada yang mati, kadang bisa lolos tapi untuk yang seperti ini, spek dari cookie-cookienya itu bisa di level 9 ke bawah untuk racernya kalian tau sendiri lah ya, udah untuk all pilgrim, terus squishy jellywatch dan juga slingshot dan untuk timnya yaitu avogato, captain caviar, si ikler, si cotton cookie dan juga vampire cookie dan sekarang kita langsung ke toppingnya, untuk toppingnya disini untuk si avogato gue pakainya full crit dan untuk subsnya itu cari damage resist, usahain untuk damage resistnya 20% ke atas dan untuk critnya disini gue dapetnya 52,4% guys, untuk cooldown dan yang lain-lain ini gak apa-apa kalau misalkan kosong, tapi kalau misalkan ada jauh lebih bagus guys untuk cooldown selanjutnya yaitu captain caviar, disini gue pakainya full damage resist dan usahain subsnya juga damage resist damage resistnya kalau bisa 35% ke atas lebih besar, lebih bagus dan untuk cooldown, disini gue gak tau minimal cooldownnya berapa cuma disini gue dapetnya 8,2% kalau bisa sih 8%, minimal 8% lah guys untuk cooldownnya dari si captain caviar selanjutnya yaitu si ikler, ikler disini gue pakainya full damage resist juga dan untuk subsnya juga damage resist dan juga cooldown untuk damage resistnya mungkin kayak 35% ke atas juga itu jauh lebih, kalau misalkan dapat 40% ke atas itu jauh lebih bagus dan untuk cooldownnya disini gue dapetnya 6,5% guys guys ini udah lumayan sih, kalau bisa lebih besar lebih bagus mungkin di 8% juga lebih bagus guys disini ya gue dapetnya 6,5% aja selanjutnya yaitu cotton cookie disini pakainya full cooldown dan untuk subsnya itu damage resist damage resistnya kalau bisa di atas 20 ya 24% ke atas dan untuk cooldownnya itu kalau bisa di 21% ke atas guys disini lebih besar lebih bagus ya untuk damage resist dan cooldownnya disini gue dapetnya 22,9% kalau misalkan kalian dapet cooldownnya 24% itu jauh lebih bagus tapi damage resistnya ini yang penting guys jangan sampai mungkin di bawah 24% untuk damage resistnya dan yang terakhir yaitu disini vampir, vampir cookie pake full attack dan untuk subsnya yaitu attack dan juga cooldown guys untuk damage resist ini gak perlu untuk vampir dan untuk cooldownnya minimal 6,5% ini untuk kalau misalkan lebih tinggi lebih bagus untuk cooldownnya dan untuk attacknya disini gue dapet 57% dan itu dia untuk vampir oke jadi itu dia untuk toppingnya dan sekarang kita langsung aja coba untuk serang red velvet dragon di guild battle dan ini gue langsung serang di level 9 aja karena gue di level 9 ini maksimal aja guys karena kalau misalkan di level 10 itu masih kayak 50-50 jadi kita langsung serang di level 9 aja let's go jadi kita sudah bertanggalkan disini nah adik oke sedanggalkan disini ya selamat menikah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton